Kita lihat, hampir ya, hampir nggak ada delay Kita coba ke video, kita coba ke pro Kita coba disini atur untuk ISO-nya Kembali lagi bersama saya di channel Wayojekta Tutorial Teman-teman di video kali ini disini saya mau buat full tutorial ya Cara menggunakan Any Viewer ya Sebelumnya saya sudah bahas di channel Wayojekta itu review lengkapnya untuk Any Viewer guys ya Itu mau dipakai di smartphone-to-smartphone, mau dipakai smartphone-to-computer, PC, atau laptop ya Oke, disini saya mau coba praktekan guys Ini di smartphone-to-smartphone dan disini saya akan coba gunakan yang gratis ya Oke, yang hanya bisa 3 device saja Oke guys ya Nah, pertama-tama disini saran saya sih kalau bisa teman-teman buat dulu akun Any Viewer-nya Langsung saja teman-teman masuk ke dalam websitenya disini ya Websitenya Any Viewer Nah, teman-teman langsung saja ke bagian sini Oke Nah, kemudian teman-teman nanti bisa langsung klik yang tanda orang ini ya Klik Nah, kemudian teman-teman disini nanti bisa sign up dulu ya Kalau misalkan belum punya akun teman-teman sign up dulu Oke, teman-teman nanti isi saja ini ya Nama, kemudian email Nah, nanti setelah email dimasukkan kemudian klik send verification code Nanti ke email itu akan muncul kode verifikasi nanti masukkan ke sini Kemudian set passwordnya Kemudian next Itu nanti teman-teman bisa langsung punya akun yang gratis Create your account for free guys Nah ya Untuk yang gratis Oke Kalau sudah punya akun Teman-teman baru nanti bisa ke Play Store ya Nanti teman-teman langsung saja download aplikasi Any Viewer-nya Nah, kecuali teman-teman nanti mau di laptop ya Teman-teman nanti downloadnya yang untuk Windows Nah, juga disini tidak hanya untuk Windows guys Bisa untuk Mac OS juga Yang untuk iOS juga bisa teman-teman ya Seperti itu Langsung saja cari disini Any Viewer Nah, ini guys Karena saya sudah download tuh Teman-teman Jadi nanti tinggal kita buka saja ya Nah, untuk Any Viewer-nya sudah kita download Oke, langsung saja teman-teman ya Nah, disini kita coba masuk ke dalam aplikasinya ya Nah, ini teman-teman ya Ini aplikasinya Nah, teman-teman disini saya sudah koneksikan ya Ini perlu diingat Teman-teman nanti Kalau misalkan ingin remote control ya Untuk di dua smartphone Ataupun lebih Itu sebaiknya gunakan akun yang sama ya Oke Sebaiknya gunakan akun yang sama Ya, biar enak saja Nanti biar langsung terdeteksi guys ya Biar langsung nanti terdeteksi di Kedua smartphone ini Gitu ya Jadi nanti kita bisa saling Untuk control View-nya juga Gitu guys Nah, disini saya sudah gunakan akun yang sama guys Itu ya WZ Gameplay Oke, ini WZ Gameplay Ini juga WZ Gameplay Nah, teman-teman nanti tinggal langsung saja ke device Nah, di device disini dia akan langsung ke deteksi Ada kodenya guys ya Nah, ini ada kode numbernya disini Ya, teman-teman Mohon maaf saya jauhkan Karena ini ada kode nama Ataupun kode nomornya Nah, ini keduanya sudah terdeteksi nih Ini yang muncul disini tuh Ini yang Poco F6 Ini yang Poco X6 Pro Gitu guys Nah, jadi nanti saya akan coba Oke Untuk si Poco X6 Pro ini Yang jadi basic Yang di remote oleh si Poco X6 Pro Gitu guys ya Nah, ini Poco F6 Langsung saja teman-teman ya Disini kita klik yang Poco X6 Pro Nah, dia itu akan muncul seperti ini guys Nah, ya Akan muncul seperti ini Jadi nanti tinggal remote control aja Tapi guys disini Ya, disini tuh harus teman-teman Pilih ya Maaf, ini kita tutup dulu Kita tutup dulu guys Karena ada kodenya Ya, kodenya Nah, teman-teman disini nanti Lo accept remote control Nah, kalau bisa ininya tuh teman-teman ya Nah, ininya tuh Pilihnya tuh yang Allow escape remote control Nah, yang ini Allow escape remote control Kalau yang allowing view screen only Itu cuma hanya melihat layarnya aja Gitu ya Itu kalau misalkan teman-teman ingin control Tapi kalau misalkan ingin hanya untuk melihat Layarnya saja Itu bisa yang tengah Nah, disini Contoh saya akan coba gunakan dulu yang control guys Nanti kita coba yang view screen only ya Nah, disini kita akan coba yang control aja Jadi disini pilih dulu control Oke, kalau sudah Tinggal kita Balik lagi ke sini Ke HP satunya lagi Yang akan mengontrol si Poco F6 ini Nah, langsung aja teman-teman Nanti klik remote control Boom Nah, dia nanti akan langsung ada notifikasi seperti ini Ya Langsung aja kita allow Boom Nah, disini Nanti kita tinggal pilih aja Saya akan coba seluruh layar Layar ya teman-teman Seluruh layar Langsung kita mulai aja Nah, ini kita keluar Nah, sekarang Sudah ke remote guys Nah, tetapi Kita masih belum bisa control nih Ini kenapa? Nah, biasanya Ini tuh kita harus aktifkan dulu Di aksesibilitas guys Ya Nah, di aksesibilitas Jadi teman-teman nanti ke HP yang dikontrolnya Yang Poco F6 Nah, teman-teman nanti langsung saja masuk ke setting Oke, masuk ke setting Kemudian teman-teman disini cari di Setelan tambahan Kemudian cari aksesibilitas Kemudian disini ada aplikasi yang di download Kemudian teman-teman ke Any Viewer ini Nah, service Nah, ini kita matikan dulu Non-aktifkan Kemudian kita aktifkan kembali Nah, ini ada peringatan seperti ini Ini gak apa-apa kok teman-teman ya Asal dipakainya sama kita sendiri gitu ya Kalau dipakainya sama orang lain yang kontrol HP kita Ya, bahaya juga guys gitu ya Nah, langsung aja kita oke Nah, kalau sudah seperti ini kita back Nah, sekarang sudah bisa kita kontrol dengan menggunakan ini Poco X6 Pro Kita lihat ya Tuh Kita coba ke kamera Tuh, teman-teman ya Saya di Poco F6 ini gak klik apa-apa ya Kita coba foto ya Tuh Kita coba ke video Kita coba ke pro Kita coba disini atur untuk ISO-nya Tuh Tuh guys ya Kita kembali lagi ke auto ya ISO-nya Nah, seperti itu guys Oke Jadi ini bisa kita remote langsung guys Ini dengan menggunakan akun yang free Yang gratis guys ya Ini bisa teman-teman ya Oke Nah, disini saya akan coba ya Langsung saja Lab streaming gaming guys Dengan nanti kita akan coba langsung menggunakan Di Poco X6 Pro ini Langsung masuk ke Youtube Ya Langsung masuk ke Youtube Nanti saya main gamenya tuh disini Di Poco F6 Oke Halo guys Disini saya coba tes ya Ini lab streaming ya Tapi saya tidak publikan ya Untuk lab streamingnya Karena disini saya sedang coba tes aja guys ya Nah, disini saya coba Untuk si Game-nya saya main di Poco F6 guys ya Nah Kemudian untuk lab streamingnya Saya gunakan Poco X6 Pro Nah Ini saya menggunakan aplikasi Any Viewer guys ya Nah, teman-teman bisa lihat disini ya Tuh Ini pakai aplikasi Any Viewer Dan disini untuk mode-nya Saya menggunakan mode balance ya Biar nanti stabil ya Untuk kualitas gambar dan kecepatan speed Biar delay-nya tidak terlalu terasa guys Seperti itu ya Oke Nah Disini saya coba teman-teman Ini langsung lab streaming Dan ini bisa loh ya Ini mantep banget Ya teman-teman Bisa dilihat Nih Oke Kita lihat nih Ini saya coba Dengan menggunakan akun Wahyu Jekta Studio ya Wahyu Jekta Studio Saya lihat live-nya nih teman-teman Dia berjalan dengan Mantap guys Lancar disini ya Sama seperti halnya Ketika kita coba Lab streaming gitu ya teman-teman Tuh Lihat ya Nih Saya coba disini mainkan gamenya Ini sebagai contoh aja Jadi disini Kita cukup 2 HP aja Untuk lab streaming Dengan stabil Dan Lancar guys Ya Ini saya ada 3 smartphone Karena yang ini Buat ngecek aja Di lab streamingnya Gitu guys ya Ini luar biasa Dan Kalau menurut saya Ini Beuh Ini mantep banget guys Lihat ya Ini konfirmasi aja Kita coba lihat teman-teman Kalau di dungeon itu Seperti apa gitu ya Oke ya teman-teman Nah kurang lebih Seperti ini Kita coba Ini harus investigasi Katanya Sambil kita coba Quest ya teman-teman Tuh Ya teman-teman ya Dilihat Bisa Oke Dan ini Stabil Lancar Mungkin nanti saya coba Lab streaming kan Secara langsung Ini saya coba Tidak public aja Oke Seperti itu Dan hasilnya juga Ini bagus Gambarnya juga Disini Tidak terlalu pecah Dan Mantep guys Ini ya Kita gunakan Aplikasi Anyviewer Jadi Si HPnya ini Yang memainkan gamenya Tidak terlalu Terbebani Atau berat Karena Menggunakan Aplikasi Lain Nah disini Saya langsung Menggunakan Aplikasi youtube Dan langsung Screencastnya Teman-teman Kurang lebih Seperti ini Kita coba Lihat guys Loading juga Ini Kalau yang dari Poco F6 Ke Poco X6 Pro Yang sebagai Live streamingnya Dia sama sekali Hampir tidak ada Delay Ya Teman-teman bisa Dilihat tuh Tuh ya Tuh Hampir sama sekali Tidak ada delay Lihat Ya Ini luar biasa guys Ini keren banget ya Dengan menggunakan Aplikasi Anyviewer ini Ya Ini saya coba Live streaming Tidak kaleng-kaleng guys Ini kualitasnya Bagus banget Ya Untuk kualitasnya Ini live streaming Lihat Teman-teman Lihat nih Ini sengaja Saya coba Bikin potret ya Untuk live streamingnya Ini luar biasa guys Ini ya Kita coba Disini Untuk Jalan Delaynya nih Teman-teman bisa dilihat Saya sendiri disini Oke Kita lihat Tuh Lihat Hampir ya Hampir Tidak ada delay Memang ada sih Tapi dia Tidak terlalu Berasa delaynya Masih oke lah Teman-teman ya Kalau misalkan Dibuat untuk Live streaming Masih aman ya guys ya Nah kayak game-game Seperti ini Kalau game-game Profession shorter Kayak Delta Force PUBG Itu memang Agak kurang oke sih guys Kalau bikin Live streaming ya Karena ya Memang Dia ada delay Tapi ya Tidak masalah sih Kalau yang nonton Kalau yang nonton Itu ya Pas-pas aja Tapi kalau kita lihat Secara langsung Memang itu Agak sedikit delay Nah kalau ini Ya oke-oke aja sih Mantap guys Jadi kalau menurut saya Ini worth it banget ya Untuk aplikasi Anyviewernya Ya Dan teman-teman Mungkin Wajib coba Guys ya Karena aplikasi Anyviewer ini juga Dia bisa gratisan Pake akun gratis guys Ini mantep banget Saya langsung coba Live streaming Teman-teman ya Ini sudah Menit keberapa Live streaming Tidak publicnya Kita lihat Tuh Sudah 9 menit guys Lihat ya Sudah 9 menit Ini saya coba Live streamingkan Ya Secara tidak public Ini mantep banget guys Ini saya coba nonton Kurang lebih Seperti ini Ya Grafiknya juga disini Tidak pecah guys Kerennya seperti itu Mantep Mantep sih ini Worth it Parah Wajib dicoba Oke Itu teman-teman ya Salah satu Keunggulan disini Untuk Anyviewer Wah Parah sih Ini keren guys Worth it Seperti itu ya Oke teman-teman Jadi itu aja Mungkin Untuk Apa namanya Sedikit aja lah Teman-teman Saya coba Tadi kasihkan di awal Untuk tutorial Teman-teman Seperti itu ya Tutorialnya Cara koneksikannya Dengan smartphone To smartphone Ya gampang banget Pokoknya asalkan Akunnya sama Si akunnya sama Biar nanti Mudah dan Mantep Kalau bisa sih Beli yang pro Biar lebih Mantep lagi Kalau yang pro Pakai gratisan juga Gak masalah Teman-teman bisa Dicoba dulu aja Kalau mantep Oke bisa berlangganan Yang pro Seperti itu ya Oke Semoga informasi ini Ataupun video ini Bisa menjadi referensi Buat teman-teman Dan Sampai ketemu lagi Di video saya Selanjutnya Mantap guys Lab streaming ini Hampir sama sekali Dia gak ada delay Keren parah Liat Nih